Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nah, nih. Ini baru rumahnya temuk kunci. Ini Bang Isyam cium. Dia pasti beda. Kayaknya sama aja, Fah. Beda lah Bang Isyam. Coba cium aja dulu. Cium dulu. Beda kan? Iya, Fah. Kalau kencur, baunya nyangat banget. Nah, itu dia, Bang. Walaupun bentuknya sama, terus warnanya sama. Tapi rasanya itu jauh beda, Bang. Kayak kita ya, Fah. Walaupun sama-sama anak Babenelan sama nyancum, tapi sifat kita beda. Apaan sih Bang Isyam gak nyambung nih? Udah, udah lanjut masak lagi, lanjut masak lagi. Aduh, cium. Keseran dikit, cium. Eh, ganggu aja nih, Bang. Aduh, emang mau umur kagak bohong ya, cium, ya? Baru setengah hari, jaga counter. Udah, aduh, pegel-pegel banget lah. Makanya kalau punya barang dagangan, gak usah disayang-sayang. Lo apaan sih, cium? Orang gue lagi ngomongin pegel-pegel, apa hubungannya sama sayang sama dagangan? Tuh kan, abang tuh kan belum tua. Kenapa udah lupa? Yang abang dagangin apaan, coba? Jamu. Nah, tuh tau. Iya, terus? Iya, gerak tuh bikin jamu pegelinu. Luar bioskop juga pemikiran lo. Luar biasa. Iya, luar bioskop kan kita di rumah, kagak di bioskop. Ih, condo banget. Tapi emang brilian. Ini loh pemikiran lo, cium. Lebih brilian lagi, kalau lu yang bikinin tuh jamu. Ih, masak banget. Dah, baru disuruh bikinin jamu, udah ngambik. Ngambok? Ngambok itu buat sama orang lain. Kalau buat sama istri, ngambik. Ngembe aja sekalian, biar kayak kambing. Itu beda, ngembe sama kuda. Tapi lu hebat ya, cium, ya? Walaupun lagi marah, lu tetap bisa bercandi. Bercanda! Bercanda gak serius. Ih, asalin amat sih. Kau Viva masak apa ya, Bang? Enak banget baunya. Gak tau, cium. Gue gak cium apa-apaan, cium. Mulai lagi. Gak gitu aja yang ngambik. Ngambok! Ngambok, mah. Kambing. Ngambok! Ngambok! Muncu? Iya. Muncu melangun ya? Enggak, Muncu tak melangun. Muncu sedang memikirkan sesuatu. Berpikir soal apa nih, Muncu ini, ya? Eh, guys. Bang kan kenal, tahu gak dengan Haji Muhyiddin, kan? Ya, pastilah, Muncu. Nih, pertanyaan Muncu ini, macam ambo orang baru saja di kampung dukuni, ya? Ini ada soal apa tentang Haji Muhyiddin? Coba ambo perhatikan. Haji Muhyiddin tuh kan, kalau dilihat-lihat, ya, orangnya gak ganteng-ganteng amat, ya. Muncu lebih ganteng dari dia. Itu kelakuannya juga buruk. Gak bagus, mantiko dia. Iya, iya. Mana tuh, mana? Itu dia juga suka bikin orang sebal sama dia. Tapi anehnya, orang setua Haji Muhyiddin tuh, muda dapat nyodoh. Ada istri-dapat istri muda usianya. Cantik, ramah, kaya, komplit, lah. Tapi kirna oleh kamu itu. Iya, iya, undemandai Muncu. Ambo tuh baru kepikir soal itu, Muncu. Nah, itu, Rais. Jadi kepikiran Muncu, jangan-jangan Haji Muhyiddin nih ada amalan-amalan khusus, ya? Astaga, Raja. Maksud Muncu nih, Haji Muhyiddin main dukun gitu? Undemandai, Rais. Jalan untuk otak-otak tuh, ya. Muncu gak pernah bilang Haji Muhyiddin tuh pakai dukun. Ya, tadi kan Muncu bilang Haji Muhyiddin main amal-amalan gitu. Oh, nih, Rais. Rais, ya mana, banar. Makanya, karena otak-otak jalan tuh kalah dari sekiru. Menurut Muncu, Haji Muhyiddin pasti ada amalan-amalan khusus sampai dia mendapat jodoh. Oh, begitu, ya? Iya, Rais. Ya, bisa-bisa jadi, Muncu. Muncu tuh ingin tahu, Rais, apa amalan-amalan khususnya Haji Muhyiddin tuh. Oh, mungkin kalau tahu, nasib perjodohan kita jadi bagus, Rais. Ya, iya. Oh, ya, Muncu, ya. Gini, Muncu, gimana kalau kita tanya langsung saja ke Haji Muhyiddin? Hah? Semarangan, ya? Eh, Muncu tanya ke Haji Muhyiddin tuh? Iya. Bisa langsung? Makinya, Muncu, nanti. Oh, enggak, enggak. Maksud ambo. Enggak, kita langsung tanya ke Haji Muhyiddin, Muncu. Itu? Tapi maksud ambo tuh, kita pilih kata dulu. Gitu, Muncu. Ya, kan? Oh, ya. Dapet-dapet, kan? Tutup toko. Kenapa dia tutup toko-nya, Muncu? Nah, jangan punya tanya langsung. Pokoknya tutup toko-nya. Iya, iya, Muncu. Iya, iya, Muncu. Iya, iya, iya. Sebentar, Sema Rais. Kita ke toko Haji Muhyiddin. Hah, mau apa nih, Muncu, nih? Kita belanja. Oh, gitu, Muncu. Eh, beres-beres. Iya, iya, siap, siap, siap. Ya, ini kalau kayak begini bisa keterusan, nih. Keterusan apaan, Be? Ya, lo bakal nyuruh lo kedua masak terus. Hehehe, iya, Babes, siapa bilang, nih, kita disuruh. Kita tuh kesadaran sendiri, Be. Biar Babes sama Nyan bisa istirahat. Terus santai-santai, Be. Iya, enak, kan? Kalau udah istirahat. Istirahat, istirahat. Emang bener cem, lo kaget nyuruh? Main cem nyuruh, sih, Bang. Issam kan kuliah. Yaudah, nyawa Babes cicipin dulu masakannya. Jangan saling hasut. Saling hasut apaan, sih, Sam? Tadi denger-denger ada yang bilang enak. Enak, nih, sayurnya. Ini issam yang masak. Wits, ada yang nanya, nih. Kasih tau gak, ya? Kamu yang masak apa bukan? Makanya, Viva yang masak. Lo jangan merendah, lo, Sam. Kalau bener ini lo yang masak, terus beneran enak, nanti lo gue kasih reward. Reward-nya apaan, Be? Eh, gue suruh masak lagi. Jangan, cuma bilang reward. Tentu mah tambah kerjaan, atau... Nggak pikir kamu yang masak, siam? Nah, ini kalau ayam gorengnya, nih, gue tau pasti yang masak bukan lo. Nah, Bab, eh. Kalau ngomong suka tepat. Nah, kalau sambalnya, nih, yang masak pasti lo, Viva. Enggak kok, Be. Bang Issam yang bikin. Hah? Kenapa, Be? Hmm, pedes! Ya iyalah, Be, pedes. Orang sambal namanya. Kalau manis, sisang. Ada sambal yang gak pedes? Apaan? Sambal yang gak kegigit cabenya. Mana ada, Be. Ayo, ayo, makanlah. Ngobrol terus.